selamat menikmati ini jambu air bibit yang beliin kakak iparku mbakku ya si ibunya nuansa ini jenisnya gak tau deli apa dalhari tapi warnanya ijo sih kemarin dan ini tanam kisaran 1 bulan udah mulai semi ya dan ya ini cuma di tepian gini aja di samping di samping pelataran rumah saya ini pelataran ya di samping apa namanya di samping inilah halaman nah ini ya buat adem-ademan gitu lah jadi biar nanti pas kemarau itu ada pohon-pohon terus ngasilin oksigen terus ada angin sepoi-sepoi yang masuk ke rumah nah gitu lah tujuannya tak tanam disini karena kalau kemarau ini panas banget sebelumnya sebelahnya ini ada ketila yang nanam omku ketilanya udah tak cabut nih ini sisa-sisanya pohon pisang aku ya punya tuh ada dua jenis di depan ini dan semuanya berbuah ini barusan ya tak kasih apa namanya ini irisan dari anakan pohon pisang dan apa namanya yang sebelumnya udah tak kasih dan tak pupuk juga setelah usia dua minggu tanam tak pupuk sama kotoran kambing jadi udah tak pupuk terus udah tak timbun tanah lagi tapi pas nanam ya udah tak kasih pupuk kotoran hiwan gitu lah ya kambing sama ayam tak mix pas itu saya beli itu cuma beberapa daun aja sih lupa gak tak foto dan ini semian eh semian semi semi bahasanya orang jawa ya ini tukulan barunya ini daun ini ya yang hijau-hijau muda ini daun-daun barunya dan dia udah mulai menyesuaikan dengan tanah yang ada disini tuh ya nek aku tanamnya gak mau ribet-ribet tak ancap kayak gitu aja terus tinggal dibupuk dirawat sebisanya aku ya tuh nih gak salah ya sekitar berapa ya 35 atau 40 ribuan lah bibitnya ini tepatnya berapa gak tau yang beliin mbak saya kemarin dibeliin satu lagi itu ada kelengkeng diamon nanti tak kasih lihat di video berikutnya ya nih nah ini yang pohon jambunya ini nanti tinggal dilihat perkembangannya kalau yang di video sebelumnya itu ada jambu kristal dia satu tahunan udah berbuah itu bibitnya sama belinya di penjual yang sama di temannya mbak kuna yang ini gimana perkembangannya dalam satu tahun bisa gak dia berbunga dan menghasilkan buah nanti dipantau ya tuh ini tanam 2022 di bulan November tanggal 18an lah ya dan ini udah mulai ya kelihatan apa namanya kelihatan sudah cocok tanahnya segitu aja ya ditunggu perkembangannya di video berikutnya oke